Halo Smart Viewers! Ketemu lagi di movie Frick! Yes, bareng Erin juga. Seperti biasa selama satu jam kita akan ngobrolin Film, film, dan film pastinya. Iya Smart Viewers, kalau kalian pencinta film pasti tau banget Hari inilah tanggal release dari film Deadpool 2! Sudah tunggu-tunggu ya yang banyak banget gimik-gimik cara promosi ini Menurut gue itu ide yang berlilihan banget Bener-bener pokoknya tim Deadpool itu promosi ini Wah keren banget lah Bener-bener punya cara baru gitu loh Ya, ya emang Ini salah satu bentuk dari breaking the fourth wall-nya Deadpool Menurut gue gak cuman dari segi filmnya Tapi juga dari segi promosinya, marketingnya, segala macem gitu Dan kebetulan banget Adam tuh sudah nonton sama viewers Betul! Premier lagi Tadi pagi jam 9 Di salah satu mall yang suka macet di Jakarta ya Iya, jadi langsung ini kita bahas film Deadpool 2 Ini filmnya masih-masih soal ke apa ya Gimana sebutnya Deadpool ini ya? Kehidupannya Ryan Reynolds Kehidupannya Wade Wilson itu sih sebenernya Yang absurd ini ya Yang absurd ini ya Dia gak tau mau disebut superhero apa enggak gitu Seperti dia lah pokoknya Jadi ini masih pemainnya masih si Ryan Reynolds Ada Josh Brolin Ada Morena Baccarin Ada ZZ Beatz Ada Karan Soni Brianna Hildebrand T.G. Miller Dan juga Julian Dennison Dan disini kalo kalian sudah liat tutelernya Pasti kalian sudah tau musuh utama dari Deadpool sendiri Yaitu adalah? Ada Cable disini Cable Cuma disitu bakal ada sedikit Apa ya? Sedikit Kejutan Cable diperankan oleh? Josh Brolin Josh Brolin Yang kemarin baru aja meranin Thanos Jadi memang hidup dia tuh vilain lah Yoi Hidup dia tuh yang jahat aja gitu Terus bayangin dari peranin Thanos Terus meranin Cable Tapi kalo ngomongin soal Summer Movies 2018 Emang si Josh Brolin nih Lagi tokser banget Tokser yang vilain gitu ya Habis Thanos Terus jadi Cable di Deadpool Nanti dia bakal main di Sicario juga Sicario 2 yang soldado Jadi bakal hot stuff banget lah Yap Jadi plotnya kayak kalian seperti liat di trailer lah Jadi si Reynolds A.k.a. Deadpool ini Menemukan musuh baru ya Seorang yang maksudnya punya Dia kekuatannya apa tuh? Si Cable ini tuh ternyata tuh anaknya Jane Grey dan juga Cyclops Cyclops Dia kekuatannya tuh kayak Dia tuh kekuatannya bisa apa ya Bisa time traveler Oh? Time traveler dia bisa Cuman memang terbatas Terus juga dia punya senjata yang hebat banget gitu Oke Dan dia bisa mempertahankan diri Lo kalo nonton Black Panther yang suku Apa? Suku perbatasan Ya yang suku perbatasan kan dia Punya mantel yang bisa ngelindungin diri Nah Dia bisa kayak gitu? Semacam itu Dia juga punya tameng sendiri gitu sih Si Cable Keren sih emang dia Dan disini juga ada satu sosok yang Kenapa sih Cable ini tuh bisa Maksudnya Bisa masuk ke kehidupannya Deadpool Karena dia tuh mencari seorang Anak gitu ya Anak Yap, sebelum kita bahas lebih dalam Sekarang kita mulai dulu dari Deadpool 2 Itu ya tadi Trailer dari Deadpool 2 Baru rilis hari ini Pastinya lu pada nonton ya Ya mungkin Entah weekend atau apa Kita mau sedikit menjelaskan Tentang Deadpool 2 ini Jadi kalian lihat Dia punya musuh baru ya Punya musuh baru Dia seseorang Mutant juga ya sebutannya Enggak sih ya Mutant Dia Mutant Mutant dari masa depan sih sebenernya Dia tuh Karena Satu dan lain hal Dia balik lagi Ke Masanya Deadpool sekarang Oke Untuk satu tujuan gitu Kalo kita kasih tau tujuannya apa Kita spoiler dong Kalo kalian Kalo kalian Lihat di trailernya Dia punya tujuan untuk Kayak dia tuh Nyari seorang anak ini Dan Deadpool juga Ya berusaha untuk Melindungi anak ini yang Kalo kita kasih tau Kenapa Itu spoiler Iya pokoknya Kalo Deadpool 2 ini adalah Perkembangan dari Deadpool yang pertama Dimana kalo Kalo kita tau Deadpool yang pertama itu Kan kita mau tau nih Karakternya seperti apa sih Deadpool Nah sekarang orang udah pada tau Karakter Deadpool tuh seperti apa Jadi He needs to step up Dan Disitu kita bisa ngeliat Kalo Deadpool itu Ceritanya memang Buat dia lebih step up lagi Karena si Deadpool itu Harus menjadi seorang pribadi Yang lebih baik gitu Ada dinamika yang lebih dari sekedar Oh Deadpool tuh Dia mercenary Dia punya penyakit Dan dia mau balas dendam Ada yang lebih dari itu sekarang Iya Dan itu bikin filmnya tuh Berbeda dibanding film pertama Film pertama gitu ya Dan di film Deadpool 2 ini Dia kayak membentuk suatu tim gitu ya Tuh Yang bernama X-Force Untuk bisa mengalahkan si Cable ini Ada siapa aja Ada Shutter Star Terus juga ada Zeitgeist Ada Domino Terus ada Badlamp Ada Peter Ada Peter ya Dan satu lagi Vanisher Oke Yang kekuatan lucky itu Domino ya Yang lucky banget sih Badlamp Kalo domino tuh Lucky 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 Maco Oh lucky Oh lucky itu Lucky keberuntungan Oh ya bahasa Inggris bilang dong Lucky itu si domino 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 dan Menurut gue kalo ada domino disini Dia tuh kayak jadi antitesis dari Banyak superhero movie gitu Karena Ah ini mah keberuntungan doang Ya emang dia cuma keberuntungan kan Dia punya Maksudnya kalo superhero kan powernya kan ada Maksudnya bisa apalah Bisa ini bisa itu Powernya dia adalah Keberuntungan Iya lucky Keberuntungan gitu Kayak misalkan orang menembak dia nih Eh Dia gak tau kalo Plurnya udah abis Ya kayak gitu lah Terus ada Peter juga Nah ini masih gue penasaran nih Maksudnya Peter yang Yang kalo kalian liat di Taylor ini orang biasa aja gitu Orang biasa aja Terus cuma liat posternya Terus dia masuk Tiba-tiba masuk tim Dan Ya mungkin dia punya Ini tetep tersendiri gitu ya Lo harus menonton Sebenernya sih Dia gak Gak punya kekuatan apa-apa Cuma Gimana dia nanti Dan mereka itu Bersatu sebagai tim X-Force Nanti lu liat sendiri aja gitu Nah ini juga Gue mau ngebahas soal Awal-awal filmnya Menurut gue itu relate banget Karena Di awal itu Ada satu premis Dimana Deadpool itu Harus melakukan sesuatu yang biasanya Kita temukan di kehidupan Yaitu Do the right things or Do the things right Ya Nah itu yang bikin gue pas nonton tuh kayak Relate Relate gitu Sama filmnya Dan menurut gue Ketika suatu yang relate itu Dipadukan dengan Tema superhero Itu bikin hero nya tuh Lebih manusiawi Which is good buat filmnya sendiri Sedangkan Deadpool sebelumnya Kan dijelaskan kalo dia tuh Yang sembrono Salah-salah Tiba-tiba nembak apa-apa gitu Kalo sekarang dia lebih Lebih dewasa mungkin ya Tapi tetep Ini tetep Goyong Goyongnya tetep ya Si Ryan Reynolds ini Masih karismatik juga Sebagai Deadpool Lawakan-lawakannya dia masih fun Terus juga banyak Masukin referensi pop culture juga disini Gitu Joss Brolin juga sebagai keyboard Terlihat berbeda Dibandingkan dengan perannya sebagai Thanos ya Bener banget Disitu juga dia Sebenernya Motivasinya 11-12 Dengan apa yang udah lo liat Di Avengers Infinity War Cuman disini Dia terlihat lebih Apa ya Lebih Kokoh lagi sih Dan karena Action scene nya Itu lebih banyak disini Dibandingkan Yang pertama gitu ya Yang pertama Dan juga film Joss Brolin sebelumnya Yaitu Infinity War Gitu Jadi Buat kalian penasaran nih Kenapa si Cable ini datang Dan maksudnya Mencari anak itu Apakah Power Ini juga Satu lagi Gue pengen kasih tau Disini Ada juga cerita tambahan Istilahnya Layernya tuh gak cuman ceritanya Deadpool Tapi ada juga layer dari Russell Ada layer dari Cable Nah Dari dua ini Semuanya nanti Apa ya Plotnya maju mundur berarti ya Plotnya masih sama kayak Deadpool pertama Dimundurin dulu Oke Baru nanti maju Terus Mengenai yang tadi Yang layer to layer Si Deadpool 2 ini Ketika semuanya sinergis ya Antara ceritanya Deadpool Russell sama Cable Lu bisa ngeliat satu benang merah Yaitu keluarga Oke Gitu Kayak yang Ryan Reynolds bilang Ini adalah film tentang keluarga Dan dia gak suka Nah terus Buat keren juga ini Seperti biasa Film Marvel lagi-lagi tuh Pasti ada dua credit scene Jadi jangan sampai terlewat Pokoknya Dan keren banget Ini credit scene ya Ah gua Credit scene nya ini Bukan kayak tipikal credit scene yang Deadpool pertama Deadpool pertama Atau Spider-Man Film-film Marvel superhero lainnya Yang menunjukan hint Untuk film berikutnya Gue gak ngeliat Ada hint untuk Film berikutnya Tapi disini Lu bakal bisa ngeliat sesuatu yang Wow banget Karena Ya ini Khas Deadpool abis Iya Jadi jangan sampai ketinggalan Ada dua Jadi pokoknya kalo nonton film Marvel tuh Sampai blackout Nah baru udah keluar Nah baru lu keluar dari studio Jadi credit title tuh semua baca ya Eh bukan-bukan baca Tungguin Tungguin Alright Kita punya beberapa fakta nih Dari film Deadpool sama viewers Jadi tiga hari sebelum film Deadpool dirilis Film Deadpool 2 Sudah dibertaukan akan dirilis Tiga hari sebelum film ya Apa tiga tahun tuh Oh ini kayaknya diakalin sama Wade Wilson nih Pasti kan Dan di tanggal 16 Agustus 2017 Seorang stuntman yang namanya Joy Harris Meninggal dunia saat melakukan stunt dengan sepeda motor di set film ini Itu maksudnya tiga hari sebelum Deadpool pertama kali Dia udah kasih tau Dia udah kasih tau Tanggal Deadpool kedua di rilis Bener 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 Oh iya bener ya Dulu juga kayak gitu ya Tiga hari sebelum Deadpool pertama dirilis Dia udah kasih tau aja nih Bakal ada Deadpool 2 Terus Terus soterdara film pertama Deadpool yaitu Tim Miller Mengatakan bahwa Ia tidak akan kembali menghitung dari sequel dari Deadpool Oh iya Dikarenakan perbedaan ide dan aktor Deadpool yaitu Ren Reynolds Dan digantikan oleh David Leitch yang udah nyutradarain John Wick 1 Wow Terus dia nyutradarain Atomic Blonde juga Jadi untuk action scenes, action sequence dia udah bagus gitu Dan di tahun 2018 ini yang tadi kita udah ngomongin juga Josh Brolin Berperan dalam dua film Marvel sekaligus Yang pertama adalah Thanos di film Avengers Infinity War Gue mau ngomongin soal ini sih soundtrack dari film Deadpool Oke iya bener bener Ini soundtrack juga spesial ya Gue kira nih Celine Dion ini cuman nangkringnya tuh pas credit scene doang Ternyata? Tapi ternyata memang sesuai dengan tema Deadpool sendiri Yaitu lebih dewasa mungkin tapi tetep fun Terus juga lebih family oriented juga Cuman rated R ya Awas aja nanti ada yang bawa anak atau anak Iya bahaya bahaya jangan-jangan Dan memang ada beberapa scene yang cocok dengan lagu tersebut Oke iya Jadi gak cuman kayak sekedar Dibuat terakhir doang gak ya? Dibuat terakhir doang gak ya? Dibuat terakhir doang enggak kayak gitu Terus Brad Pitt sempat bertemu dengan sutradara film ini untuk membicarakan peran cable Namun ia tidak jadi mau memerlukan cable dikarenakan konflik dengan jadwalnya Nah pertanyaannya Brad Pitt Apakah Brad Pitt bener-bener tidak ada di film Deadpool? Nah itu dia masalahnya Wah ini ngebocorin dulu sih kalo yang ini nih Coba lu tonton makanya Deadpool 2 udah rilis di bioskop favorit lu mulai tanggal 15 Hari ini 15 Mei Semua viewers silahkan tonton ya Alright ya sayang lah sama Avengers lah Nanti di bioskop cuma ada film Deadpool sama Avengers Iya bagi-bagi layar ya Oke tapi sih kita akan bahas film... Eh ini horror gak ya? Horror? Horror ya? Yup Pokoknya jangan kemana-mana tetap di Movie Freak